Tiga bakal capres terkuat Partai Republik menyemangati masa pendukung mereka masing-masing untuk memilih dalam pemilihan penahuluan di negara bagian Iowa atau Iowa Caucasus. Kali ini caucus negara bagian berlangsung di tengah suhu udara menggigil dan badai salju. Iowa adalah negara bagian pertama yang mengelar pemilihan pendahuluan. Setiap pemilu presiden di AS, setiap empat tahun, rangkaian pemilihan pendahuluan dilakukan untuk mengerucutkan pilihan calon presiden bagi partai yang berada di oposisi. Partai Presiden yang sedang menjabat tetap mengelar pemilihan pendahuluan tapi sebagai formalitas saja karena biasanya tetap mendukung presiden tersebut untuk masa jabatan kedua. Apapun kondisi cuaca, pemilihan pendahuluan berlangsung secara bergiliran di seluruh wilayah AS, termasuk di kelima puluh negara bagian. Ada dua format bagi pemilihan pendahuluan ini. Ada pemilihan seperti layaknya pemilihan umum yaitu pemilih masuk ke bilik suara dan memberikan suara mereka. Ini disebut sebagai primary. Lalu ada bentuk caucus seperti yang berlangsung di negara bagian Iowa. Di sini ada pertemuan tatap muka dan pembahasan secara terbuka mengenai keunggulan masing-masing kandidat. Kadang ada perdebatan untuk membuat sesama calon pemilih beralih ke kandidat yang dijagokan. The caucuses are a series of community meetings. There's actually more than 1,600 of them. One for every precinct in the state. And for that time, people sit together. Some people stand up and speak on behalf of the candidates. And when that process is finished, people vote. They vote in front of their neighbors. In the case of the Republicans, they vote on a secret ballot, on a piece of paper. In the case of the Democrats, they stand up and they gather, and they physically stand up with each other. Sepanjang sejarah pemenang Iowa caucuses belum tentu akhirnya memenangkan rangkaian pemilihan selanjutnya. Tapi arah dukungan di Iowa menjadi barometer awal pilihan masa partai. Setelah Iowa, New Hampshire selanjutnya mengelar pemilihan pendahuluan pada 23 Januari. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.